Nah, lalu bagaimana supaya kita ini bisa berbicara dengan ramah? Jadi di sini ditekankan mengenai saling mengampuni. Karena kalau nggak saling mengampuni, hidup ini hidup bersama, jangka panjang. Dalam pernikahan, pasti selalu akan ada kesalahan. Maka solusinya bukan bagaimana tidak berbuat salah lagi. Kita memang menuju kesempurnaan, tapi tidak sempurna. Nah, maka supaya bisa terus ramah adalah pengampunan, adalah sebagai solusi supaya hati tetap dipenuhi cinta kasih dan bisa berbicara dengan ramah. Maka hati kita bersih, penuh cinta kasih, dan akan bisa berbicara dengan ramah. Dalam keramahan, maka cinta dibangun, relasi menjadi kuat, bisa menjalani pernikahan dengan bahagia.